Sejarah, Partai Persatuan Pembangunan P3 gagal lolos ke DPR setelah KPU resmi mengumumkan hasil perolehan suara di pemilu 2024. P3 hanya meraih suara 3,87 persen. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno, enggan berkomentar atas gagalnya P3 menembus ambang batas parlemen di pemilu 2024. Paham saya, kepada saya untuk tidak berkomentar, Pak Ketua Umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip. Jadi semua statement tentang P3 akan diberikan oleh DPP P3. Saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung. Jadi kita hormati prosesnya. P3 pun menyiapkan langkah tegas dengan mengajukan permohonan kemaham konstitusi. Selain mengajukan surat permohonan, kugatan perselisihan hasil pemilihan umum, P3 juga menyertakan bukti-bukti pokok perkara. Alhamdulillah tadi kurang dari 2 jam dari batas waktu yang ditentukan kita sudah mendaftarkan. Dan yang terpenting dalam pendaftaran itu surat permohonan dan juga bukti pokok. Selanjutnya kan kita akan melengkapi pada waktu yang disediakan oleh undang-undang. Jika kita lihat perolian suara P3 dalam beberapa pemilu terakhir, partai berlambang kabah ini terus lolos melenggang kesenayan. Di tahun 2009 meraih 5,32 persen. Di tahun 2014 P3 meraih suara 6,53 persen. Dan di tahun 2019 P3 meraih suara 4,52 persen. Tentunya upaya gugatan KMK pun menjadi langkah P3 mengembalikan suara yang hilang di pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV Saudara untuk pertama kalinya dalam sejarah partai persatuan pembangunan atau P3 berpotensi gagal lolos kesenayan atau KDPR. Berdasarkan dengan hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Upaya menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi pun jadi langkah P3 untuk mengembalikan suara yang hilang. Lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang P3 dalam pemilu? Mengapa bisa baru kali ini suara P3 ini tidak melewati ambang batas parlemen? Dan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baydowi yang akan bergabung menyusul kemudian. Dan juga yang sudah hadir di sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi, Adi Isti. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Mas Adi, ini kan kalau kita melihat ya untuk pertama kalinya Partai Islam Tertua terbesar begitu di Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan gagal untuk lolos melenggang ke Senayan. Pendapat Anda seperti apa? Ya tentu saja campur aduk lah perasaan publik melihat apapun judulnya partai ini adalah Partai Islam Tertua di Indonesia yang saya kira umurnya hampir setua bangsa dan negara ini. Jadi wajar kemudian ketika P3 dinyatakan tidak lolos karena persoalan ambang batas parlemen 4 persen yang dibutuhkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu banyak yang sedih sebenarnya. Karena memang Partai P3 ini adalah partai yang sebenarnya sejak pemilu pertama bahkan sampai hari ini itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya. Nah yang kedua, ada beberapa variable yang menurut saya bisa dijelaskan soal kenapa P3 itu gagal lolos ke parlemen. Pertama memang ini semacam kegagalan membaca bonus demografi politik di internal P3. Kalau kita mau iris satu persatu, pemilih P3 ini adalah pemilih lama yang berbasiskan tradisional di pedesaan, kalangan-kalangan Islam. Dan pada 2024 ini kita kan memiliki bonus demografi yang saya kira hampir 60 persen adalah kalangan kelompok terdidik, terpelajar, dan kalangan milenial yang saya kira mereka ini preferensi pilihan politiknya berbeda dengan generasi yang lama. Sekretensi pemilih yang saya kira bergerak cukup dinamis ini sepertinya agak gagap ditangkapi oleh kawan-kawan P3 terutama untuk mengaksentuasi bagaimana model kampanye dan pendekatan kepada pemilih yang tentu saja sangat berbeda secara total dengan pemilih-pemilih lama di P3. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua memang P3 sepertinya juga gagal membaca antara aspirasi di pilpres dengan pemilih di bawah dengan keputusan elit politik mereka. Kalau kita mau jujur sebenarnya, pemilih P3 itu adalah mereka yang pemilih di pilpres yang kemudian menentukan pilihan politiknya kepada Anies dan kemudian kepada Pak Prabu Subianto dan hanya sedikit saja kepada Pak Ganjar Pranowo. Sementara kita tahu bahwa elit politik mereka sejak awal sudah memutuskan berkoalisi dengan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, inilah yang kemudian saya sebut sebagai disparitas antara keinginan pemilih-pemilih tradisional di bawah P3 yang lebih cenderung ke Anies kemudian lebih cendung ke Prabu dan elitnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Pak Ganjar. Tentu dalam banyak hal ini membuat suasana batin pemilih P3 itu relatif di tidak terlampau konsolidatif ya untuk mendapatkan suara-suara signifikan. Nah yang ketiga menurut saya, kalau mau jujur sebenarnya, pilek ini sangat terkait dengan bagaimana anatomi kekuatan politik mesin partai dan struktur caleg yang ada. Nah P3 caleg-calegnya ini sepertinya tidak terlampau mentereng seperti partai-partai yang lain seperti Golkar, seperti PDIP, seperti Green atau partai-partai yang sudah lolos ke parlemen. Mestinya memang caleg yang dimainkan adalah mereka yang sebenarnya memiliki kaki-kaki politik yang kuat. Dan bahkan di daerah satu pemilihan itu diterjunkan begitu banyak caleg yang tujuannya adalah untuk mendapatkan suara, satu kursi minimal, tentu dengan menerjunkan caleg-caleg yang memiliki karakter pejuang, vote getter dan bisa mendulang suara. Kalau kita melihat misalnya di PDIP lah, di Dapil, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, itu kan ada nama-nama besar. Di situ ada Onco Mikkel, ada Masinton Pasaribu, ada kemudian ada Pras di situ juga, ada kemudian Eriko Sutardugang. Sekalipun PDIP hanya dapat satu, tapi minimal PDIP di satu Dapil dapat kursi. Yang ini saya jelaskan adalah bahu-membahu, caleg-caleg yang kemudian bekerja secara masif, ini yang sepertinya juga kurang dihitung. Sehingga perolehan P3 di sejumlah Dapil itu kosong, sehingga mengantarkan mereka ini tidak lampau, mendapatkan suara yang kemudian mencapai ambang batas 4%. Saya kira di situ potret sekilas ya, bahwa kenapa P3 ini kemudian dinyatakan tidak lolos oleh KPU, karena belum mencapai ambang batas parlement 4%. Dan tapi kita tunggu, apakah gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, justru akan membuat P3 yang suaranya katanya hilang, di 18 daerah pemilihan, kembali dibawang, kembali didapatkan, sehingga partai ini bisa lolos ke parlement. Oke, tadi kan Anda menyebutkan ya Mas Hadi ya, katanya sebenarnya di akar rumputnya P3 ini, kebanyakan pemilih P3 ini, memilihnya adalah Anis dan juga Pak Prabowo. Anda melihat P3 ini kemudian terburukah koalisi dengan Ganjar Mahfud, atau seperti apa? Salah strategi begitu? Kalau mau jujur, sebenarnya banyak partai politik yang agak sedikit salah memprediksi keputusan politik mereka di Pilpres. Bagi saya salah satunya P3. Dulu mungkin bagi P3, ketika melihat konstelasi politik, seakan-akan tidak akan ada perbedaan secara signifikan antara Jokowi dan PDP. Jadi kemanapun arah sikap politik P3, ini tidak akan berpengaruh secara demetral. Tapi ketika PDP beda sikap dengan Jokowi, dalam banyak hal inilah yang saya sebut sebagai kegagaban. Di mana kemudian P3 itu, pemilihnya yang dibawa dengan elit keputusan politiknya itu berbeda. Ini menurut saya turut bisa menjelaskan kenapa kader-kader di bawah P3 itu tidak terlampau solid sebenarnya untuk mendapatkan suara di daerah pemilihan. Jadi ini sebenarnya fenomena biasa di partai-partai politik yang lain. Hampir semua partai politik Adisti itu yang dilihat dengan split ticket voting di mana pemilih di bawah itu seringkali tidak tegak lurus dengan keputusan politik elit di atasnya. Tapi di P3 ini bagi saya jumlahnya pemilihnya yang jauh lebih besar tidak seirama dengan keputusan elitnya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oke, ini kan kalau kita lihat ya ada tokoh baru begitu di Partai Persatuan Pembangunan ada nama Sandiaga Uno yang kemudian juga berada sebagai ketua Bapilu. Anda melihatnya tidak cukup strategiskah? Kemudian tidak cukup kuatkah? Kemudian Sandiaga Uno untuk mendongkrak suara atau elektabilitas dari Partai Persatuan Pembangunan ini? Mas Hadi? Pernah suatu waktu sebenarnya P3 ini mendapatkan satu momentum politik yang cukup luar biasa. Ketika Sandiaga Uno itu keluar dari Gerindra dan bergabung dengan P3. Saat itu spotlight pembicaraan soal P3 itu sangat identik dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu identik dengan P3. Jadi pembicaraan saat itu praktis hampir 6 bulan, 7 bulan itu bicara tentang Sandi dan itu memberikan faedah elektoral secara signifikan. P3 saat itu ya, terutama di awal-awal tahun 2023 itu elektabilitasnya sudah di atas 4 persen. Itu dalam posisi aman. Unfortunately, ketika Sandiaga Uno gagal maju dalam kontestasi sebagai calon wakil yang kemudian bersandingan dengan Ganjar Pranowo momentum politiknya lewat. Kupul tidak lagi melihat Sandi sebagai variable penting yang diperbincangkan sebagai bagian penting dari P3. Dan bahkan P3 ini nyaris sama sekali tidak pernah diperbincangkan sebagai partai politik yang relatif kompetitif ya untuk bisa bersaing dengan partai-partai yang lain dan termasuk partai politik yang secara prediktif itu tidak lolos ke parlemen. Jadi kalau mau jujur, kita melihat angka-angka survei, sejak awal memang P3 ini surveinya tidak pernah sampai 4 persen. Satu-satunya cara bisa menjelaskan P3 itu lolos ke parlemen karena plus ya, soal margin of error dalam survei yang 1,5 persen. Jadi kalau P3 itu dalam survei disebut 3,5 persen ditambah margin of error misalnya 1 atau 1,5 persen itu diprediksi lolos. Tapi dalam kondisi alami ya dari survei-survei yang dilakukan teman-teman P3 itu memang elektabilitasnya belum pernah mencapai 4 persen. Jadi wajar kalau kemudian P3 per hari ini melalui keputusan KPU itu dinyatakan tidak lolos ke parlemen. Saya mau tambahkan satu variable ya kenapa P3 itu suaranya tidak signifikan dan tak lolos. Bagi saya tentu ini tidak terlepas dari ada sejumlah elit-elit P3 yang kerjaannya itu sibuk ngurusin orang lain. Ngurus PSI lah. Kemudian begitu sibuk untuk nyerang Jokowi. Mestinya sebagai sebuah partai politik yang sedang struggle supaya lolos ke parlemen mestinya P3 itu cukup fokus mengamankan gawangnya sendiri. Terutama untuk lolos ke parlemen. Kita lihat sejumlah elit P3 itu all the time mengkritik PSI, mengkritik Pak Jokowi yang saya kira itu kontraproduktif yang kemudian membuat kenapa suara P3 itu dalam banyak hal ya itu tidak mendapatkan raihan suara yang signifikan. Jadi itulah yang saya sebut bahwa kadang kawan-kawan P3 itu tidak terlampau memiliki prioritas dalam Pilek seakan-akan Pilek itu akan didapatkan 4 persen secara otomatik gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita lihat begitu ya tadi Anda menyebutkan sebenarnya akar rumput dari Partai Persatuan Pembangunan ini biasanya memilih Anies dan juga Pak Prabowo. Nah kalau misalkan ini berpotensi gagal lolos kesenayan itu artinya P3 tidak ada di parlemen selama 5 tahun apakah nanti akan kesulitan juga 5 tahun mendatang bagi P3 untuk maju atau lolos kesenayan seperti Partai Hanura. Dan kemudian ketika hilang suaranya P3 ini sebenarnya hilangnya kemana suaranya? Ya saya kira memang sangat tergantung bagaimana konsolidasi politik yang akan dilakukan oleh P3. Kalau setelah dinyatakan tidak lolos ke parlemen kawan-kawan P3 ini melakukan langkah penyelamatan terhadap Partai restrukturisasi partai, konsolidasi internal kemudian memperkuat basis-basis mereka saya kira di 2029 yang akan datang P3 akan tetap rebound dan akan tampil sebagai partai politik yang sepertinya potensial akan kembali lolos ke parlemen. Tapi kalau kemudian move on-nya ini cukup lama gitu ya kemudian bersedih tak berkesudahan ya saya kira P3 juga akan sulit. Harus pindah koalisi atau bagaimana menurut Mas Hadi? Tapi kuncinya memang ini adalah konsolidasi internal nggak ada cerita sekarang bagi P3 untuk bicara yang lain fokus membenahi partai, fokus konsolidasi di dalam memperkuat struktur, memperkuat jaringan kembali ke hitoh mereka sebagai partai Islam yang berbasiskan pemilih-pemilih Islam tradisional hanya dengan cara itu kemudian P3 itu bisa rebound di 5 tahun yang akan datang. Ini satu-satunya cara karena memang kalau mau jujur P3 ini masih punya loyal dan strong voter yang saya kira memang terdistribusi di kalangan-kalangan pemilih muslim tradisional yang ada di pedesaan. Terutama kalangan pemilih-pemilih pesantren adisti. Jadi P3 ini punya resource politik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak yang bersedih sebenarnya kalau P3 itu tidak lolos ke parlemen. Karena apapun P3 ini adalah bagian dari representasi politik dari pemilih-pemilih nadlien ya yang sebagian memang menentukan pilihan politiknya kepada P3. Meski kita tahu mayoritas pemilih nadlien itu adalah pemilih yang kemudian terasosiasi dengan PKB. Oke, jadi Anda melihat banyak pemilih P3 yang kemudian bergeser begitu ke PKB atau bagaimana? Kalau di masa yang akan datang memang ada dua partai yang beririsan secara ketat ya dengan P3. Pertama tentu adalah PKB yang kedua adalah PKS. Partai ini yang paling mungkin akan menjadi tempat pelabuhan kalau memang P3 itu tidak melakukan konsolidasi cukup kuat ke dalam. Kalau catatan saya adalah saya membaca bahwa teman-teman P3 ini sepertinya memang sedang berhitung betul ke depan. Terutama setelah mereka itu melakukan sengketa hasil buka makam-makam konstitusi. Rasa-rasanya setelah itu mereka akan tetap solid dan membangun partai ini untuk berjuang di masa lima tahun yang akan datang. Sehingga pemilih-pemilihnya itu tidak hijrah dan tidak pindah ke lain hati. Karena itu tadi banyak pemilih P3 itu yang saya kira samikna, watokna masih tegak lurus dengan partai Islam yang lambangnya adalah partai yang menurut saya satu-satunya berlambang Kaabah. Baik, kita harapkan kemudian partai persatuan pembangunan ini bisa konsolidasi internal berbenah diri kemudian jangan sampai kemudian lima tahun ke depan ini bisa rebound kembali. Terima kasih Direktur Palameter Politik Indonesia ada Mas Adi Prayitno. Jangan kemana-mana Mas Adi nanti di segmen selanjutnya kita masih lanjut dengan tema yang berbeda lagi ya yang lebih menarik ini karena ada sejumlah partai politik yang kemudian dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Saudara. Sebenarnya apa untung rugi koalisi ataupun oposisi akan kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pai. Sabtu lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sama hari beda perlakuan. Begitulah kesan yang terlihat jika membandingkan pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh dengan Anies Baswedan yang juga sama-sama menemui Ketua Umum Nasdem. Kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Nasdem Tower begitu meriah disambut Ketua Umum dan seluruh petinggi partai lengkap dengan karpet merah. Tak hanya saling memuji dan merangkul akrab usai pertemuan Surya Paloh juga mengantar Prabowo pulang. Sementara calon Presiden yang diusul Nasdem Anies Baswedan masuk ke kantor DPP tanpa sambutan apapun. Menangkapi hal ini Sekjen Partai Nasdem Hermawit Asli menegaskan tak ada perbedaan perlakuan. Prabowo tiba lewat pintu utama yang memang memiliki karpet merah sementara Anies memang masuk melalui pintu samping itu pun juga disambut politisi Nasdem Sugeng Suparwoto. Pak Prabowo masuknya dari pintu utama memang ada karpet merah dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah sedangkan Pak Anies karena sudah terbiasa datang disini beliau mobilnya langsung ke samping turun dari samping kafe. Nah Pak Anies dengan kantor Nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri hampir setiap minggu beliau datang disini bahkan kadang-kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga malah jemputan juga tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa. Pak Anies kemarin sampai jam setengah sebelas disini. Sementara itu Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia menyebut bahwa partai dengan khas berwarna sejuk akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan saat ditanya soal potensi bergabungnya partai di luar koalisi. Bahlil juga menanggapi baik soal silaturhemi Presiden Terpilih Prabowo dengan lawan politiknya. Menurut Bahlil perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Apa yang ada yang gabung berkati beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Lalu pertemuan ini akankah disenyalin menjadi langkah awal untuk menjadi koalisi atau justru tetap menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Sedara situasi politik penetapan hasil pemilu oleh KPU makin cair. Lalu akankah pertemuan para elit politik ini menjadi sinyal akan adanya koalisi? Lalu bagaimana dengan rekan koalisi lama? Apa saja untung rugi masuk koalisi dan jika memilih jadi oposisi? Kami hadirkan perbincangannya hari ini bersama dengan sejumlah narasumber sudah ada politisi dari Partai Nasdem Mbak Eva Sundaria. Assalamualaikum Mbak Eva. Assalamualaikum Mbak Dek. Kemudian juga ada jurubicara Partai Keadilan Sejahtera ada Kang Pipin Sopian. Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam Mbak Adi Siti, Mbak Eva, Mbak Adi. Dan juga kembali bersama kita juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi kita lanjutkan lagi ya. Nih Mbak Eva tadi kalau kata Pak Bahlil akan ada feelingnya akan ada yang bergabung dengan koalisi Prabu Gibran warnanya sejuk. Jadi betul Nasdem nih. Saya merujuk ke statementnya Pak Ketum ya pada saat Rami setelah kunjungan Pak Prabowo bahwa saat ini koalisi atau posisi itu belum prioritas bagi Nasdem ya karena memang masih ada apa itu sengketa yang akan dibereskan di MK dan lagian kalau oposisi maupun koalisi kan nanti ya setelah pelantikan bukan saat ini ya jadi menurut saya memang benar prioritas saat ini adalah konsolidasi ke dalam karena banyak sengketa juga di Nasdem di MK ya untuk pencalakannya dan kalau ada komunikasi itu memang pertanda bagus ya supaya tensi turun apalagi di masa kedepan ini situasi perekonomian kita kan tidak begitu bagus ya ada banyak indikasi yang membuat kita patut untuk waspada jadi kalau para pimpinan para elit itu cooling down ya tidak apa-apa tadi ada pertanyaan Mbak Risti tentang keuntungan ya Mbak ya tentuan kerugian kalau untuk demokrasi memang bagus untuk ada oposisi dalam arti kalau memang kalah ya memang harus diluar pemerintahan kekuasaan harusnya dan itu sudah diberi contoh oleh BDIP ataupun oleh BKS teman-teman BKS yang kegeh dan ternyata fine-fine saja gitu ya dan itu bagus untuk harapan ya bagi para pemilih yang kemudian gimana sih kemarin sudah dibantu untuk melawan X kok sekarang bergabung sama X ini kok seperti tukar guling dan kita enggak dihargai gitu ya tapi kan kepentingan bersama kalkulasinya itu berbagai hal gitu ya dan kita tunggu saja nanti ya setelah pelantikan di DPR tapi kalau saya rasakan sendiri ya pengalaman sebagai oposisi ya itu dipaksa untuk cerdas loh dan itu mungkin dirasakan kan sama teman-teman BKS saat ini kan karena harus selalu alert kemudian harus selalu data connected dan seterusnya dan menurut saya ini sehat untuk demokrasi kita yang pertama memang ada kelemahannya ya kayak saya pada saat oposisi itu mengadvokasi PRT PMI itu respon dari menteri itu enggak sebagus ketika kita berada di pemerintah koalisi begitu oke ini Kang Pipin gimana nih kemarin akhir pekan hari Sabtu ketua umum dari Nasdem Pak Surya Palo ini ditemui sama Pak Prabu enggak khawatir nih jadi masih solid atau enggak sebenarnya koalisi Amin ya hak setiap partai untuk menentukan pilihan dan juga bersikap termasuk silaturahim dengan siapapun jadi bagi kami itu kami serahkan ke pimpinan partai masing-masing jadi kalau kami memang memilih untuk fokus untuk mengawal gugatan calon presiden dan timnas Amin di Mahkamah Konstitusi jadi kami sampaikan itu sejak awal karena itulah hasil keputusan amanat dari Musyawarah Majid Shuro PKS untuk fokus dua hal satu membantu sekuat tenaga timnas Amin calon presiden Amin untuk memaksimalkan ikhtiar kita menggugat sengketa hasil Pilpes di Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah mengajak sebanyak-banyaknya anggota dewan dari lintas fraksi untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak angket di DPR RI terkait dengan pelanggaran potensi kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif terhadap pelanggaran undang-undang jadi fokus utamanya itu ada pun terkait dengan koalisi sekali lagi ini masih jauh dan kami menghormati setiap pilihan bagi kami di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat tentu kami dari PKS punya domennya Musyawarah Maji Syoro yang akan menentukan kapan waktunya untuk mengambil keputusan sekali lagi bagi kami tentu akan memutuskan koalisi atau oposisi setelah ini selesai dan kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dari pengurus dari kader apa sebaiknya yang akan dilakukan oleh PKS pasca nanti putuskan di Mahkamah Konstitusi bagi kami sekali lagi untung rugi masalahat Madoro tentu dipertimbangkan tetapi kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat kuabil khusus para pendukung PKS dan Anies Mohaimin para pengurus seluruh Indonesia sehingga keputusan yang diambil adalah betul-betul bukan hanya sekedar keputusan elit tetapi keputusan alit atau akar rumput karena bagaimanapun partai politik ini bukan milik satu dua orang tetapi ini adalah milik bersama tapi begini ketika Pak Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh dari Nasdem sendiri sudah ada komunikasi belum ke rekan koalisi seperti PKS dan juga PKB ini nih Pak Prabowo mau datengin Nasdem begitu ada gak atau jangan-jangan dari Medsos lagi tahunnya ya mungkin ada pimpinan tapi saya tidak mendengar secara langsung tetapi sekali lagi hak masing-masing partai hak pimpinan Partai Nasdem untuk bersilaturahim dengan siapapun tanpa harus ada izin dan sebagainya itu monggo Oke Mas Adi Mas Adi Anda melihat pertemuan kemarin pada hari Sabtu hari Jumat kalau tidak salah hari Jumat yang lalu Anda melihat koalisi Anies Muhaymin ini bagaimana ada yang mulai tergoda gak seperti kata Pak Bahlil katanya ada yang feelingnya ada yang mau bergabung warnanya sejuk Ya saya kira memang sulit untuk membantah bahwa pertemuan Prabu Subianto dan Suriapalo beberapa waktu yang lalu itu dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Nasdem menjadi bagian dari koalisinya Pasolo No. 2 itu sudah disampaikan secara terbuka Prabu Subianto mengatakan berulang kali kalau ke Nasdem itu selalu ngajak kerjasama Nasdem juga menjawab 50-50 itu artinya apa sangat mungkin akan bergabung dan sangat tidak mungkin akan bergabung kenapa jawabannya 50-50 saya kira memang satu ya Nasdem sedang menjaga suasana perasaan teman-teman politik partai pendukung Amin yang saya kira perhari ini pun masih sedang berjuang untuk mencari keadilan mencari soal bagaimana dugaan-dugaan pecurangan soal terkait dengan pemilu itu bisa diungkap ya karena Kubu Amin sudah kadung melayangkan soal gugatan hasil sengketa pemilu ini kepada makamah konstitusi tapi pada setting bersamaan kita kan tidak bisa menutup mata bahwa Nasdem sepertinya juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran apalagi Nasdem ini merupakan partai politik menurut saya di luar paslaw nomor 2 yang menyatakan menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan selamat kepada pertama kalinya partai Nasdem di luar koalisi saya kira saya kira itu adalah tanda-tanda alam sebenarnya betapa Nasdem sebenarnya punya intensi dan punya keinginan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah nomor 2 apalagi kalau kita melihat korespondensi historis hubungan antara Suriapalo dengan Pak Prabowo Subianto saya kira ini kan terjalan cukup lama ketika sama-sama menjadi politisi di Golkar dan bahkan Prabowo dan Pak Suriapalo kemarin mengatakan dulu memang kita sempat berkompetisi sempat saling ngegas dan sempat saling bertegang-tegangan tapi tidak mungkin untuk suasana batin kebangsaan demi kepentingan koalisi perbedaan-perbedaan yang terjadi sepanjang ini akan kemudian bisa mereka koneksikan dalam satu kepentingan koalisi politik bersama itulah yang menurut saya seorang presiden terpilih yang ditetapkan oleh KPU mendatangi Nasdem kalau tidak untuk merangkul tentu agak tidak masuk akal sebenarnya hadis ting oke Mbak Eva betul kalau katanya Mas Adi menjaga perasaan dulu nih karena lagi berjuang lah dalam tanda kutip di MK menjaga perasaan rekan sekoalisi PKB dan juga PKS saya pikir minggunya yaitu beberapa hari sebelum Mbak Prabowo datang itu kan seluruh ketung yang aminkan kumpul ya Mbak jadi saling berkomunikasi bagaimana sikap yang diambil pasca pengumuman dan saya yakin somehow ya sedikit banyak itu paling paham gitu ya tapi kemudian gayanya dipilih yang berbeda-beda kalau peluang koalisi ataupun oposisi Pak Suryopalo bicaranya kan oh peluangnya masih 50-50 dan itu menurut saya kan sangat netral kan tidak ada kecenderungan ke salah satu apa tandulnya seperti itu dan kalau kedatangan Pak Pak Prabowo ke sana itu ketika ditanya para petinggi Nasdem bilangnya ya ini sebagai tanda terima kasih karena sudah diberi selamat oleh Pak Suryopalo ya dan Capresnya yang mendatangi kepada Pak Suryopalo itu suatu yang bisa dimaknai sebagai yang kita merasa terhormat Pak ya Nasdem didatangi oleh Capres dan kemudian muncul kan spekulasi untuk diajak berkoalisi dan jawaban Pak Suryopalo seperti yang saya kemukakan bahwa sekarang belum prioritas karena masih belum kelar betul ada MK yang harus ditunggu dan juga ada pencalakan yang masih juga bersekretak kemudian yang kedua peluangnya adalah masih 50-50 jadi 50-50 bisa iya bisa enggak ya berarti ya ya betul oke Kang Pipin gimana nih kalau misalkan melihat ya kalau kata Mas Adi tanda alamnya itu sudah sudah ada bahkan Partai Nasdem sudah memberikan selamat begitu ya Ketua Umum Gerindra Capresnya ini Pak Prabu sudah silaturahmi lalu bagaimana dengan PKS kalau kata Mas Adi menjaga perasaan dulu nih sampai MK finalnya gimana respon Anda Kang Pipin ya jangan kan sampai putusan MK 10 tahun kami di luar pemerintahan juga kami Alhamdulillah tetap tegar tegak lurus bersama aspirasi dan kepentingan takyat bagi kami sebetulnya ketika berada di dalam maupun di luar pemerintahan kami selalu menunjukkan yang terbaik dulu pada era Pak SBY ketika kami berada dalam pemerintahan banyak kerobosan yang dilakukan oleh menteri-menteri yang dari PKS misalnya Pak Anton Mentan prestasinya adalah bagaimana suasmada pangan waktu itu suasmada beras waktu itu kemudian Pak Habib Salim waktu itu bisa menjadi menurutkan satu program namanya program keluarga harapan yang bertahan sampai sekarang tetapi kemudian 10 tahun kemudian berada di luar pemerintahan kami menjadi partai yang konsisten loyal untuk membela kepentingan rakyat menolak undang-undang omnibus logik tekerja yang merugikan para pekerjaan menolak kenaikan harga BBM dan sebagainya jadi bagi kami hitung-hitungan berada di dalam maupun di luar pemerintahan kami akan berikan yang terbaik jadi gak masalah kalau misalkan Nasdem nanti akan melompat pagar begitu akhirnya hak setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikapnya masing-masing dan bagi kami kami tidak punya hak untuk mengintervensi terkait dengan pilihan dari partai Nasdem karena mekanismenya masing-masing di PKS mekanisme pengambilan keputusan tertinggi terkait dengan koalisi dan mendukung capres-cawapres ada di Musyawarah Maji Syoro 99 anggota Maji Syoro yang akan memutuskan bukan 1-2 orang jadi di PKS terkait dengan koalisi ini sangat papan pengambilan keputusannya 99 orang ini yang memutuskan apakah kita berada di dalam atau di luar pemerintahan kami sangat memperhatikan bagaimana masalahat mandorotnya yang kedua bagaimana nanti kepantasan demokrasi yang kemarin kita lihat 10 tahun terakhir kita kalah kemudian kita mengambil keputusan berada di luar pemerintahan yang ketiga tentu kita akan melihat bagaimana aspirasi dari akar rumput kita jadi itulah posisi PKS PKS makanya kenapa kami pada posisi stabil dukungan dari masyarakatnya kami sangat mendengar aspirasi masyarakat tidak mungkin kami mengambil keputusan di luar dari aspirasi mayoritas dari pemilih PKS kader dan pengurus PKS seluruh Indonesia kalau Kang Pipin kalau misalkan Pak Prabu mau silaturahmi juga ke PKS gimana nih kali aja ya untuk saat ini kami fokus membantu tim nas tim hukum amin untuk menggugat ke KPU dan menyiapkan berkas bahan materi hak angket di DPRN jadi kami harus sampaikan sejak awal bahwa itulah sikap yang disampaikan secara resmi oleh lembaga tertinggi partai yaitu musyawarah majlis syuruh PKS yang kemarin sudah bersidang sudah bermusyawarah dan hasilnya adalah fokus dua hal fokus bantu gugatan makamah konstitusi dan mengajukan hak angket di DPR RI jadi menutup pintu ya Kang Pimpin sampai saat ini kami fokus ke dua hal itu oke Mas Adi apa yang Anda baca dengan respon dari Kang Pimpin tadi ya saya kira memang bagi PKS pemilu itu tidak selesai masih ada proses mencari keadilan di makamah konstitusi jadi wajar kalau kemudian PKS ini jawabannya diplomatis andai suatu waktu misalnya ada ketertarikan dari kubu Paslon 2 untuk berkunjung ke mereka agak berbeda dengan Nasdem bukan hanya menerima pemilu bukan hanya mengucapkan selamat kepada pemenang tapi juga sudah bertemu dengan presiden terpilih versi KPU tentu saja dan sudah mengatakan 50-50 malah ya kalau dalam bahasa Madura 50-50 itu 80-20 80-nya sudah oke tinggal 20%-nya nunggu putusnya hasil pemilu nanti di makamah konstitusi jadi Bahlil ketika ada partai sejuk yang ingin bergabung bagi saya itu kan bagian dari tanda yang sebenarnya mempertebal ada partai politik di luar kubu nomor 2 itu untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabu Subianto dan Gibran di mata yang akan datang kalau sejuk itu kan banyak ya warnanya biru itu sejuk hijau juga sejuk kuning juga sejuk tapi karena ada kaitannya dengan Nasdem saya menduga yang disebut dengan Bahlil itu adalah Nasdem bukan yang lain nah adiknya yang saya tangkap adalah setelah Pilpres usai KPU sudah mengumumkan siapa yang menang Pilpres rasa-rasanya partai politik koalisional manapun 1, 2, dan 3 itu sebenarnya bubar jalan khususnya kubu 1 dan kubu 3 apakah mau berkoalisi dengan Prabowo ataukah tetap berada di luar kekuasaan partai-partai politik yang lain itu tidak bisa mengintervensi keputusan politik mereka jadi wajar kalau kemudian Nasdem bertemu dengan Suriapalo PKS itu tidak boleh marah-marah PKB pun juga tidak boleh marah-marah karena mereka ini punya otonomisasi yang saya kira memang akan diperjuangkan di masa yang akan datang termasuk misalnya PKS akan terus menjadi oposisi andai mereka itu ditawarin oleh Kubu Prabowo dan Gibran menjadi bagian dari koalisi itu juga hak prioritas dari Presiden PKS maksud saya yang ingin saya katakan adalah praktis setelah pengumuman KPU partai-partai pendukung Amin ini ya sebenarnya bubar jalan sekalipun tak ada upacara bendera untuk membubarkan itu tapi kepentingan politiknya sudah mulai terlihat kemana arah dan kecendungan masing-masing PKS sepertinya isti koma ingin menjadi oposisi tapi Nasdem tidak 50-50 katanya PKB? nah PKB saya termasuk yang melihat soal kemungkinan masuk dalam kategori partai yang sejuk tinggal nunggu waktu sebenarnya karena memang ya DNA PKB ini tidak pernah jadi oposisi PKB ini adalah the ruling party versi yang lain tentu saja yang selalu menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah saya termasuk yang hakul yakin PKB ini tinggal nunggu waktu sebenarnya akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran PKB tinggal menunggu waktu begitu yang isti koma hanya partai keadilan sejahtera yang kita tahu sudah berada di luar pemerintahan begitu ya kalau PDI perjuangan Mas Adi kalau PDI saya kira sangat tergantung bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi di masa yang akan datang termasuk PKNS saya membayangkan kalau hubungan Jokowi dan Prabowo itu masih kondusif bulan madunya masih cukup panjang ya rasa-rasanya partai seperti PKS dan PDP agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo karena ada psikologi yang saya kira akan membentur mereka yaitu faktor Jokowi tapi kalau bulan madu hubungan Jokowi antara Prabowo dan Pak Jokowi ini segera berakhir hubungan lagi tak harmonis rasa-rasanya PDIP dan PKS sekalipun juga tertarik untuk menjadi bagian dari kubunya Prabowo Subianto saya membayangkan ke depan itu rasa-rasanya Jokowi dalam tanda kutip akan menjadi common enemy menjadi musuh bersama partai-partai politik yang merasa telah didolimi sepanjang pemilu di 2024 ini tentu itu semua terjadi kalau hubungan Jokowi dan Pak Prabowo Subianto tak lagi baik-baik saja tapi Anda melihat ada potensi ke sana? saya sangat melihat apalagi pernyataan sejumlah elit PDIP beberapa waktu yang lalu bahwa PDIP dengan Gerinda gak ada persoalan yang mereka menjadi persoalan itu dengan Pak Jokowi yang dianggap telah membakar rumah mereka sendiri oleh karena itu bagi saya Adisti jarak psikologis soal apakah PKS apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo per hari ini itu ada di Jokowi kalau Jokowi tak lagi mesra dengan Pak Prabowo tak lagi kemudian seindah bulan madunya beberapa bulan yang lalu rasa-rasanya PDIP dan PKS sekalipun itu juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo tentu koalisi itu mungkin bukan di tahun pertama bisa di tahun kedua mungkin juga di tahun ketiga atau di tahun keempat nunggu bagaimana suasana hubungan yang tak harmonis antara dua tokoh penting Prabowo dan Jokowi ini berakhir oke Mbak Eva terakhir kalau Mas Adi mengatakan koalisi bubar jalan kalau Partai Nasdem sendiri apa yang kemudian untung ruginya ketika berada di pemerintahan dan di luar pemerintahan sebelum ke untung rugi Mbak ya bahwa Nasdem juga konsisten untuk membackup tim hukum Amin yang sekarang sedang berperkara di MK jadi bukan kemudian tinggal gelandang gitu Mbak tapi tetap dibantu dan sementara fokusnya saat ini adalah untuk membereskan sengketa-sengketa caleg yang cukup serius ya di Nasdem ini beberapa caleg kuat itu tiba-tiba kemudian terancam posisinya nah untung rugi saya pikir semua paham ya seperti yang saya kemungkinan di awal ya tapi saya lebih memikirkan apa baiknya untuk rakyat Mbak ya kalau apa baiknya untuk partai tentu bisa kalkulasi material tapi rakyat ini butuh pertunjukan yang cerdas yang penuh integritas yang juga istiqomah seperti teman-teman PKS kalau memang di dalam parlemen itu berada di dalam berseberangan ketika capres ya sebaiknya tetap berada di luar sehingga sehat jadi tidak kemudian istilahnya kok seperti gampang bisa dibeli untuk kepentingan rakyat kemudian direduksi hanya untuk kepentingan elit jadi kita membutuhkan yang lagi sliding down ya Mas Adi ya demokrasi kita ini akan bisa diperbarui kalau perilaku-perilaku partai itu pada kitohnya masing-masing gitu dan sesuai dengan teori lah ya ataupun dasolennya gitu jadi mudah-mudahan kita tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan demokrasi yang harus direstorasi oke kita akan lihat bagaimana nantinya setelah bergulirnya di Mahkamah Konstitusi karena memang Nasdem akan terus mendampingi dari gugatan yang memang sudah masuk ya sudah didaftarkan Kang Pipin terakhir Kang Pipin kata Mas Adi mengatakan koalisinya ya bubar jalan ya kami belum merasa kesana ya sampai nanti putusan MK dan kami membubarkan diri tentu saya kira kita pernah bersatu bareng ya dulu punya piagam koalisi tentu nanti kita juga akan membahas bersama tetapi saya harus sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih optimis bahwa gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan keadilan kepada kami bahwa ada pelanggaran ada capres cawapres yang tidak memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk didiskualifikasi sehingga potensi untuk amin untuk masuk ke utara selanjutnya masih memungkinkan jadi bagi kami pilpres belum selesai kami terus akan mencari keadilan seadil-adilnya baik di MK maupun di DPRN oke mau koalisi mau oposisi sama terhormatnya begitu ya kalaupun di oposisi di luar pemerintahan ini merupakan penyiimbang begitu ya mengawasi jalannya pemerintahan jangan sampai kemudian se-iya dan se-irama begitu ya itulah yang namanya demokrasi begitu ya Kang Pipin Mbak Eva harus tetap ada pengawasan itu yang terpenting terima kasih Mbak Eva Kang Pipin Mas Adi Prayito telah bergabung bersama kami nanti lain waktu kita diskusi lagi dengan tema yang menarik terima kasih Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi